Cersil kisah tiga negara jilid 25. Pasukan angkatan laut segera bebaris di tepi sungai dan memanahi ke dalam kabut untuk mencegah musuh menepi. Kemudian pasukan angkatan darat datang tiba dan pasukan lainnya juga membantu, panah-panah berterbangan bagaikan hujan. Sedikit demi sedikit Zuge Liang memerintahkan perahu untuk berputar sehingga kedua sisi mereka dipenuhi oleh panah-panah yang menancap di boneka dua jerami itu. Zuge Liang memerintahkan genderang perang untuk terus dibunyikan hingga matahari telah muncul dan kabut mulai menghilang, ketika itu dia memerintahkan agar kapal perangnya untuk kembali. Kedua nol puluh perahu itu segera dipenuhi oleh panah di kedua sisinya. Ketika mereka pergi, Zuge Liang meminta para prajurit di dua nol kapal itu untuk berteriak secara bersama-sama, Kami berterima kasih padamu, cuan perdana menteri untuk panah-panahnya. Mereka memberitahukan pada Chao Chao apa yang terjadi, tetapi ketika Chao Chao sadar dirinya telah tertipu dan ingin mengejar, kapal-kapal itu telah pergi jauh dan tidak mungkin lagi terkejar. Chao Chao melihat bahwa dia telah tertipu untuk kesekian kalinya dan dia sudah sangat kesal sekarang. Di dalam perjalanan kembali, Zuge Liang berkata pada lusuh, setiap perahu mempunyai 5.000 sampai 6.000 anak panah, dan kita mendapatkannya tanpa perlu mengeluarkan tenaga satu onspun yang esok hari dapat kita tembakan kembali kepada pasukan Chao Chao. Kau benar-benar bukan manusia biasa, kata lusuh, tetapi bagaimana kau dapat mengetahui bahwa hari ini akan ada kabut tebal? Seseorang tidak akan dapat menjadi pemimpin tanpa tahu bagaimana kera kerja langit dan bumi. Seseorang harus mengerti hubungan antar elemen di alam semesta ini, misteri dari taktik dan nilai dari kekuatan. Ini hanyalah merupakan bakat biasa saja tiga hari yang lalu aku memperhitungkan bahwa hari ini cuaca akan berkabut, dan aku sengat meminta waktu tiga hari. Zou Yew akan memberikan aku sepuluh hari, tetapi aku yakin dia tidak akan memberikan aku bahan dua yang ku perlukan sehingga dia mempunyai alasan untuk menghukum mati diriku. Tetapi takdirku ditentukan oleh yang maha kuasa dan bagaimana Zou Yew dapat melukai aku? Lusuh hanya terdiam saja. Ketika perahu dua itu tiba, 500 prajurit Wu bersiap di tepi sungai untuk membawa panah-panah itu. Zuge Liang memerintahkan mereka untuk naik ke atas perahu dan membawa panah-panah itu ke depan tenda Zou Yew. Lusuh menceritakan bagaimana caranya Zuge Liang bisa mendapatkan anak panah itu. Zou Yew sungguh kagum dan terkejut, dia jauh lebih hebat daripada diriku. Keru-keru yang dia gunakan lebih daripada yang dapat dipikirkan manusia biasa. Tidak beberapa lama, Zuge Liang pergi ke tenda Zou Yew, dia disambut oleh Zou Yew yang segera berkata, kemampuanmu seperti dewa dan perhitungamu sangatlah tepat sekali. Ah, tidak ada yang istimewa dari tipuan murahan semacam itu, jawab Zuge Liang. Zou Yew memintanya masuk ke dalam kemahnya dan arak pun dibawakan pelayan. Lalu Zou Yew berkata, Tuan ku mengirim perintah kemarin dan memintaku untuk maju, tetapi aku belum mempunyai suatu rencana. Aku harap kau mau membantuku, Guru. Tetapi dari mana aku yang hanya orang dengan kemampuan biasa-biasa saja dapat memberikan sebuah rencana yang kau inginkan. Aku melihat kemah musuh akhir dua ini dan tampaknya kemahnya dan perbentengannya sangat baik dan terorganisir. Tempat itu tidaklah mudah untuk diserang. Aku telah memikirkan rencana, tetapi aku tidak yakin bahwa itu adalah jawabannya. Aku akan sangat senang bila kau mau memutuskannya untukku. Jenderal, jangan katakan apa rencanamu, tetapi marilah masing-masing dari kita menuliskan rencana itu di tangan kita dan akan kita lihat apakan yang kau pikirkan juga adalah yang kupikirkan. Lalu pena bulu dan tinta dibawa masuk, Zou Yew yang pertama menulis dan kemudian Zuge Liang menulis di telapak tangannya. Mereka berdua kemudian mendekat dan kemudian memperlihatkan apa yang ditulis di kedua tangan mereka. Setelah melihat, keduanya langsung tertawa bersama, karena mereka menulis karakter huruf yang sama yaitu bakar, Hang. Hang dapat berarti bakar atau api. Karena kita berpendapat sama, kata Zou Yew, maka tidak ada lagi yang perlu diragukan, tetapi rencana ini haruslah dirahasiakan. Kita berdua adalah hamba masyarakat dan rasanya tidak masuk akal apabila kita menceritakan rencana ini kepada orang lain. Aku tidak berpikir Cao Cao akan dapat memperediksikan rencana ini, walaupun dia telah mengalaminya dua kali. Kau harus segera menjalankan rencana ini. Mereka menghabiskan arak bersama dan kemudian Zuge Liang berpamitan. Tidak ada seorang jenderal atau pejabat pun yang mengetahui rencana mereka pada saat itu. Sekarang Cao Cao yang sudah berkali-kali tertipu dan menghabiskan seratus ribu panah lebih, sangatlah kesal dan dia sangat marah serta menginginkan pembalasan dendam. Lalu Ksun Yu mengusulkan dan berkata, kedua ahli strategi itu adalah yang terhebat. Kita akan sangat sulit jika ingin mengalahkan mereka. Marilah kita kirim seseorang untuk berpura-pura menyerah pada mereka, tetapi sebenarnya mereka akan menjadi matu-matu bagi kita dan membantu kita dari dalam pasukan musuh. Ketika kita mengetahui apa rencana musuh, maka kita dapat mempersiapkan rencana untuk mengalahkannya. Aku juga telah memikirkan hal itu, jawab Cao Cao. Siapakah menurutmu orang terbaik untuk dikirimkan? Cai Mao telah dihukum mati, tetapi ada anggota keluarganya yang masih bertugas di pasukan kita dan kedua adiknya adalah Xiao Jiang, arti harafiahnya General Kecil, ini setingkat dengan Brick General atau Mei General. Mereka sangat setia kepadamu dan dapat meminta mereka untuk berpura-pura menyerah. Penguasa dataran selatan pasti tidak akan mencurigai mereka. Cao Cao memutuskan untuk menjalankan rencana ini dan pada malam harinya segera memanggil Cai Zhong dan Cai Hi ke tendanya, di mana dia berkata, aku ingin kau berpura-pura menyerah pada musuh sehingga kalian dapat mengumpulkan data pasukan mereka dan membantu pasukan kita dari dalam. Ketika semua sudah selesai, kalian akan diberi hadiah besar. Tetapi jika kalian berani mengkhianati aku maka seluruh keluarga kalian akan kubunuh. Keluarga kami berada di Jingzhou dan itu adalah daerah kekuasaanmu. Bagaimana mungkin kami berani untuk berkhianat? Chuan tidak perlu khawatir. Kau akan segera mendapatkan kepala Zhuge Liang dan Zhou Ye Wu di kakimu. Cao Cao memberikan mereka hadiah. Segera kedua orang itu masing-masing dengan 500 prajurit berlayar menuju markas pasukan Wu. Zhou Ye Wu yang sedang menunggu datangnya serangan pasukan Cao 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 tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan kedua orang desertir itu. Tetapi kemudian dia tersenyum. Mereka dibawa masuk menemui Zhou Ye Wu. Kedua orang itu langsung bersujud dan menangis, Kakak kami yang tidak bersalah telah dihukum mati dan kami menginginkan untuk membalas dendam ini. Jadi kami datang kemari untuk menyerahkan diri kami dan kami mohon agar kami dijadikan pasukan penyerang di garis depan. Zhou Ye Wu berpura-pura sangat senang dan memberi mereka hadiah. Lalu dia memerintahkan mereka untuk mengikuti Ganing berada di garis depan. Mereka segera berterima kasih dan berpikir bahwa rencana mereka telah berhasil. Tetapi Zhou Ye Wu memberi perintah rahasia pada Ganing, Mereka datang tanpa keluarga mereka dan aku tahu pembelotan mereka hanglah siasat musuh. Mereka dikirim kemari sebagai matu-matu dan aku akan melawan siasat mereka dengan siasat yang sama. Mereka akan segera mengirimkan informasi mengenai pasukan kita. Kau harus memperlakukan mereka dengan baik, tetapi tetap waspada. Hari di mana pasukan kita akan menyerang adalah hari kematian mereka. Tetapi bertindaklah hati-hati dan jangan sampai salah. Ganing mengerti dan segera pergi. Lalu Lu Su datang dan berkata pada Zhou Ye Wu, Semua orang setuju bahwa penyerahan diri mereka hanyalah siasat musuh dan mereka harus dihukum mati. Tetapi mereka berharap untuk membalaskan dendam kakaknya. Aku tidak berpikir mereka hanya berpura-pura. Jika kau terlalu curiga maka kau tidak akan dapat berteman dengan siapapun. Lu Su pergi dari kemah Zhou Ye Wu dengan cukup bingung atas tindakan atasannya itu. Dia pergi menemui Zhou Ye Liang yang kepadanya diceritakan semua hal itu. Zhou Ye Liang hanya tersenyum setelah selesai mendengar cerita Lu Su. Kenapa kau tersenyum? Kau matanya Lu Su. Aku tersenyum dengan kesederhanaanmu berpikir. Zhou Ye Wu sedang melakukan sebuah permainan. Metu-metu tidak dapat pergi dan datang dengan mudah, Jadi kedua orang itu dikirim dengan maksud desersi sehingga mereka dapat menjadi metu-metu. Zhou Ye Wu ingin melawan siasat ini dengan siasat yang sama. Dia ingin memberi mereka informasi palsu. Tipu menipu tidak boleh dibenci di dalam peperangan. Ini adalah kata-kata terkenal Zhou Ye Liang yang ngutip dari San Tzu, Ping Puan Zha artinya kurang lebih, Di dalam peperangan tidak ada yang terlalu banyak menipu. Tidak ada kata cukup dalam menggunakan tipuan ketika berperang. Lu Su pun akhirnya mengerti. Malam itu ketika Zhou Ye Wu sedang duduk-duduk di tendanya, Tiba-tiba Wang Gai datang. Zhou Ye Wu berkata, Kau tentu memiliki sesuatu yang sangat penting hingga malam-malam begini kau datang kemari. Wang Gai menjawab, Musuh memiliki jumlah lebih banyak dari pasukan kita dan adalah salah jika kita menunda-nunda penyerangan. Kenapa kita tidak membakar mereka saja? Zhou Ye Wu terkejut dan berkata, Siapakah yang menyarankan hal ini padamu? Aku memikirkan hal ini sendiri, tidak ada yang memberi saran padaku, jawab Wang Gai. Aku juga menginginkan hal itu, dan itulah karenanya mengapa aku membiarkan kedua orang pemblot itu menetap di sini. Aku ingin mereka memberikan informasi palsu. Sayangnya aku tidak memiliki seorang untuk berpura-pura menyerah pada mereka dan menjalankan rencana ini. Tetapi aku bersedia untuk menjalankan rencanamu, kata Wang Gai. Tetapi jika kau tidak menunjukkan luka di tubuhmu, kau tidak akan dipercayai mereka. Kata Zhou Ye Wu. Keluarga San telah sangat baik padaku dan aku tidak akan menyesah jika harus dihancurkan sampai mati untuk membayar budi mereka, kata Wang Gai. Zhou Ye Wu berlutut dan berterima kasih padanya serta berkata, jika kau tidak keberatan untuk menerima siksaan badan, maka mewakili seluruh rakyat negeri selatan aku mengucapkan terima kasih. Bunuhlah aku jika kau perlukan, aku tidak akan berkeberatan, kata Wang Gai dan dia lalu berpamitan meninggalkan tenda Zhou Ye Wu. Keesokan harinya seluruh pejabat dan jenderal diundang mengikuti pertemuan di Kemah Utama. Dan Zhou Ye Wu yang juga datang. Zhou Ye Wu berkata, Kemah musuh memanjang sekitar 2.00 dari sebelah barat menuju timur, sehingga penyerangan kali ini akan memakan waktu yang lama. Setiap pemimpin harus menyiapkan persediaan selama 3 bulan bagi pasukannya. Tiba-tiba Wang Gai berteriak, Janagan 3 bulan. Siapkan untuk 3-3 bulan dan bahkan setelah itu aku yakin perang belum selesai. Jika kau dapat menghancurkan mereka dalam satu bulan ini maka semua akan baik-baik saja. Jika kau tidak dapat, lebih baik ikuti kata-kata Zhe Zhe Zhe, buanglah senjatamu, menghadap ke utara dan menyerahlah. Zhou Ye Wu langsung marah besar dan dia berkata, Chuan kita memerintahkan untuk menghancurkan Cao Cao dan siapapun yang berkata mengenai menyerah akan dihukum mati. Sekarang, ketika kedua pasukan akan bertempur, kau berani berkata-kata mengenai menyerahkan diri dan membuat semangat pasukanku menurun. Jika aku tidak membunuhmu bagaimana aku akan mendapat dukungan dari yang lainnya? Dia segera memerintahkan pengawal untuk menyeret Wang Ge dan menghukum matinya segera. Wang Ge dengan marah berkata, ini adalah generasi ketiga sejak aku mengikuti Jenderal Sanjian dan kami menguasai daerah Tenggara. Sedangkan kau, apa yang sudah kau perbuat? Hal ini membuat Zhou Ye Wu sangat marah dan Wang Ge akan segera dihukum mati di tempat. Tetapi Ganing menghalangi. Kata dia, dia adalah Jenderal Veteran dari Dataran Selatan, ku harap kau mau memaafkannya, apa yang kau katakan. Berani sekali kau menentangku teriak Zhou Ye Wu. Dia memerintahkan kepada pengawalnya untuk menyeret Ganing dan memukulnya sebanyak 10 pukulan. Lalu para pejabat dan Jenderal lainnya berlutut memohon belas kasehan untuk Wang Ge. Dia sangat pantas untuk mati, tetapi hal itu akan merupakan suatu kerugian buat pasukan kita. Kami harap kau mau memaafkan kesalahannya. Catatlah kesalahannya untuk saat ini dan setelah musuh dikalahkan, lalu hukum matilah dia. Tetapi Zhou Ye Wu menolaknya. Para pejabat yang lain tetap berlutut dan memohon sambil menangis. Setelah beberapa saat akhirnya dia berkata, jika saja tidak ada yang mencegahku, kau pasti sudah mati sekarang. Tetapi sekarang aku akan menghantikan hukumanmu dengan hukuman pukul. Dia tidak akan mati. Zhou Ye Wu lalu memerintahkan pengawalnya untuk memberi 100 pukulan kepada Wang Ge. Kemudian para pejabat yang lainnya masih meminta agar hukuman itu dikurangi mengingat usianya yang sudah tua. Tetapi Zhou Ye Wu dengan marah mendorong meja di depan dia dan berteriak pada para pejabat itu untuk menyingkir dan memerintahkan hukuman segera dilaksanakan. Akhirnya Wang Ge dipukuli dengan tongkat rotan dan 50 pukulan telah diberikan. Pada saat ini para pejabat yang lainnya memohon agar Wang Ge dibebaskan. Zhou Ye Wu berdiri dari kursinya dan menunjuk pada Wang Ge seraya berkata, jika kau berani menghinaku lagi, kau akan mendapat sisa yang 50-nya. Jika kau bersalah karena tidak hormat pada putusanku, kau akan dihukum untuk semua kesalahanmu. Selesai berkata seperti itu dia segera pergi menuju tenda pribadinya. Sementara pejabat yang lain membantu Wang Ge yang keadaannya sangat menyedihkan. Bagian belakang tubuhnya terluka sangat parah dan darah mengalir dari luka-luka itu. Mereka membawa dia ke dalam tendanya dan dalam perjalanan kesana dia muntah darah beberapa kali. Keadaannya sungguh menyedihkan. Lu Su pergi untuk melihat keadaan Wang Dan dan kemudian menemui Zuge Liang di perahunya. Lu Su menceritakan mengenai keadaan Wang Ge dan berkata, walaupun para pejabat yang lain telah diperintahkan untuk diam. Aku berpikir bahwa kau mungkin akan mencegah apa yang terjadi. Kau adalah tamu dan tidak di bawah perintah Zhou Ye Wu. Kenapa kau hanya diam berpangku tangan dan tidak mengucapkan sepatah katapun? Kau menghinaku, kata Zuge Liang tersenyum. Kenapa kau katakan itu? Aku tidak pernah menghinamu sejak hari pertama kau datang kemari. Apakah kau tidak tahu bahwa hukuman itu hanyalah siasat? Bagaimana mungkin aku mencegah Zhou Ye Wu dalam menjalankan siasat itu? Lalu Lu Su mulai mengerti dan Zuge Liang melanjutkan, Cao Cao tidak akan dapat terjebat kecuali ada bukti luka-luka fisik di tubuh. Zhou Ye Wu akan mengirim Wang Gai sebagai desertir dan Zhou Ye Wu akan memastikan bahwa kedua Matu Matu Cao Cao akan melaporkan hal ini. Tetapi ketika kau bertemu dengan Zhou Ye Wu, kau tidak boleh memberitahukan padanya bahwa aku melihat siasat ini. Katakanlah aku juga marah seperti yang lainnya. Lu Su pergi menemui Zhou Ye Wu dan bertanya, mengapa kau sangat kejam menghukum jenderal yang setia dan tangguh? Apakah para pejabat dan jenderal yang lainnya menyesali hal itu? Mereka semua sangat marah akan hal itu. Dan apa yang temanmu pikirkan? Zuge Liang juga marah atas hal itu dan dia berpikir kau membuat kesalahan, kalau begitu aku telah menipu dia kali ini, kata Zhou Ye Wu dengan senangnya. Apa maksudmu tanya Lu Su? Hukuman Wang Gai itu adalah salah satu siasatku. Aku akan mengirimnya pada Cao Cao sebagai desertir dan aku sedang memberikan alasan desersinya pada Matu Matu Cao Cao. Lalu aku akan menggunakan api untuk membakar musuh. Lu Su tetap terdiam, tetapi dia mengetahui bahwa Zuge Liang telah mengetahui semua hal ini. Sementara itu Wang Gai terbaring ditondanya, satu per satu para koleganya di sana memberikannya nasihat dan mencoba menenangkan hatinya serta menanyakan kesehatannya. Tetapi Wang Gai tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya duduk terdiam dan menarik nafas dalam-dalam dari waktu ke waktu. Tetapi ketika penasihat Kan Zai tiba, Wang Gai berkata pada pengawalnya untuk pergi dan membiarkannya masuk. Kan Zai berkata, tentu kau mempunyai masalah serius dengan General Zhou, aku tidak punya masalah apapun dengannya, kata Wang Gai. Berarti hukuman ini hanyalah sebuah siasat. Bagaimana kau mengetahuinya, kata Wang Gai. Karena kau memperhatikan General Zhou dan aku dapat menduga sembilan dari sepuluh tindakannya. Wang Gai berkata, kau tahu bahwa keluarga San telah sangat baik padaku, semua dari mereka bertiga yang pernah menjadi tuanku sangat baik sekali terhadapku dan aku tidak mempunyai care untuk membalas budi mereka kecuali menawarkan bantuanku dalam siasat ini. Benar aku menderita sekarang, tetapi aku tidak menyesal. Di antara orang-orang yang ku kenal di pasukan ini, tidak ada yang ku kenal dengan baik kecuali dirimu. Kau adalah orang baik dan benar. Aku sudah menganggapmu teman baik. Aku berpikir kau ingin memintaku untuk mengirimkan surat penyerahan dirimu pada Cao Cao, benarkah begitu? Ya, hanya itu. Maukah kau melakukannya? Tanya Wang Gai. Kan Zai setuju dan Wang Gai sangat senang mendengarnya. Pang Tong mengusulkan merantai kapal Cao Cao. Sekarang Wang Gai menulis sebuah surat sebagai tanda penyerahan dirinya pada Cao Cao. Dia meminta Kan Zai yang setuju untuk membantunya agar menyerahkan surat ini pada Cao Cao. Kan Zai berasal dari San Ye In, dia berasal dari keluarga sederhana. Dia sangat menyukai buku tetapi dia terlalu miskin untuk membelinya. Dia memiliki ingatan yang sangat hebat, dia sangat pandai berbicara dan bukan seorang pengecut. San Kuan memperkerjakannya sebagai salah satu penasehatnya. Dia dan Wang Gai adalah teman dekat. Kan Zai berkata, jika kau telah menderita begitu banyak demi Tuan kita, dapatkah aku berdiam diri saja? Tentunya tidak. Ketika manusia hidup dia harus memenuhi tugasnya karena jika tidak maka lebih baik rumput dua obat yang ada di jalan daripada orang itu. Wang Gai lalu memberi hormat padanya. Tetapi, masalah ini harus dikerjakan dengan cepat. Kita tidak boleh membuang-buang waktu, kata Kan Zai. Surat ini sudah selesai kutuliskan, kata Wang Gai. Kan Zai menerima surat itu dan segera berpamitan. Malam itu udah menyamar sebagai seorang nelayan tua dan pergi dengan perahu kecil ke utara sungai. Di bawah malam yang dingin dan ditemani oleh sinar dua bintang, dia mengarungi sungai besar untuk bertemu dengan Cao Cao. Setelah mendekat ke tepi utara dia segera tertangkap oleh patroli pasukan Cao Cao. Mereka segera membawakan Zai kepada Cao Cao yang berkata pada mereka, bukankah dia ini hanya seorang mata-mata? Bukan, kata mereka, dia sendirian, hanya seorang nelayan tua dan dia berkata dia adalah penasehat dari Wu yang bernama Kan Zai. Dia datang untuk urusan rahasia. Bawalah dia kemari, kata Cao Cao. Dan Kan Zai segera dibawa ke hadapannya. Cao Cao duduk di tenda yang diterangi oleh banyak kelilin. Dia sedang duduk di depan sebuah meja kecil dan segera dia melihat tahanannya itu. Dia berkata, kau adalah penasehat dari Wu, apa yang sedang kau lakukan di tempat ini? Orang-orang mengatakan bahwa kau sangat ingin memperkerjakan orang-orang yang memiliki kemampuan. Aku tidak berpikir pertanyaan seperti itu pantas untukku, katakan Zai. Kau tahu aku berperang dengan Wu dan kau datang kemari seorang diri. Kenapa aku tidak harus menanyakan hal itu padamu? Wang Ge adalah General Fetran Wu, dia telah bertugas selama tiga generasi. Sekarang dia telah diperlakukan tidak adil, tanpa kesalahan yang jelas di depan semua pejabat Wu, Zou Ye Wu menghukumnya DGN kejam. Dia sangat marah dan malu atas kejadian ini dan ingin membelot kepadamu sehingga dia dapat membalas dendam. Dia mendiskusikan hal ini denganku dan karena kamu adalah sahabat baik, aku datang untuk membawakan surat ini kepadamu untuk mencari tahu apakah kau mau menerima dia. Di manakah surat itu kata Cao Cao? Kan Zai lalu memberikan surat itu dan menyerahkannya pada Cao Cao yang membukanya dan membacanya. Setelah membacanya Cao Cao berpikir dan berpikir lagi, dia membalik-balikan surat itu dan membacanya lagi. Lalu dia memukul meja, dan marah, Wang Ge mencoba untuk menipuku dan kau adalah utusannya untuk mengirimkan surat ini. Berani sekali kau datang dan mencoba menjebaku. Cao Cao langsung memerintahkan pengawal duanya untuk membawa utusan itu keluar dan memenggal kepalanya. Kan Zai segera dibawa keluar tetapi wajahnya tidak menampakkan ketakutan dan dia malah tertawa keras sekali. Cao Cao lalu memerintahkan mereka membawanya kembali dan berkata padanya, Mengapa kau tertawa saat ini padahal aku telah mengetahui dan menggagalkan siasatmu? Aku tidak tertawa padamu. Aku tertawa pada keluguan temanku. Apa maksudmu dengan mengatakan bahwa di Algu? Jika kau ingin membunuhku maka bunuhlah, Janagan banyak bertanya. Aku telah membaca semua buku perang dan aku sangat paham semua kera, tipuan dari musuh. Siasatmu ini mungkin akan bisa digunakan kepada orang lain tetapi tidak akan berlaku untukku. Dan menurutmu bahwa surat itu adalah suatu siasat katakan Zai. Apa yang ku katakan adalah bahwa kau telah membahayakan dirimu sendiri dengna datang ke tempat ini. Jika memang hal ini adalah benar dan kau tulus, kenapa dia tidak menuliskan kapan waktu kedatangannya? Apa yang dapat kau katakan tentang hal itu? Kan Zai menunggu sampai akhir lalu tertawa lebih keras lagi dan berkata, Aku sungguh senang kau tidak takut tetapi masih dapat menyombongkan dirimu dengan pengetahuan tentang buku-buku perang. Sekarang kau tidak akan memimpin pasukanmu mundur, tetapi jika kau melawan, Zou Yew pasti akan menghancurkanmu. Tetapi sungguh menyedihkan untuk berpikir aku mati di tangan seorang yang tidak mengenal karakter manusia. Apa maksudmu dengan perkataanmu itu? Kau memperlakukan orang bijak dengan tidak sepantasnya. Kau dapat menghabisi aku sekarang juga dan kita sudahi masalah ini. Jika kau dapat memberikan alasan mengapa aku tidak perlu membunuhmu maka aku akan memperlakukanmu dengan baik. Apakah kau tidak tahu, ketika seseorang ingin membelot maka dia tidak bisa mengatakan kapankah kesempatannya akan tiba. Jika seseorang terlalu terpaku pada suatu saat tertentu dan pada saatnya maka hal itu tidak bisa dilakukan, maka rencana itu akan terbongkar. Seseorang harus mencari kesempatan dan mengambilnya ketika hal itu datang. Maka apakah mungkin seseorang tahu tepatnya kapan kesempatan itu datang? Tetapi tampaknya kau tidak mengetahui hal-hal sederhana seperti ini. Yang kau tahu hanya menghukum orang-orang baik. Oleh karena itu kukatakan kau adalah orang yang tidak dapat menilai orang lain. Saat itu Chao Chao langsung merubah sikapnya, dia berdiri dan mendekat ke arah tawanannya itu serta bersujud, Aku tidak dapat melihat dengan jelas dan telah menyinggungmu dan aku harap kau mau melupakan hal itu. Kenyataannya Wong Gan dan aku berharap dapat mengikutimu. Karena itu kami tidak bermain-main siasat denganmu. Jika kalian berdua dapat memberikanku jasa besar, maka kalian akanku berikan imbalan besar sekali. Kami tidak menginginkan pangkat dan kekayaan. Kami datang kemari karena sudah merupakan kehendak langit dan panggilan tugas negara. Lalu arak pun dibawakan dan kan Zai diperlakukan dengan hormat. Sementara ketika mereka sedang minum-minum, seseorang datang dan berbisik ke telinga Chao Chao. Dia menjawab, mana surat itu? Segera seseorang mengeluarkan surat itu dan memberikannya pada Chao Chao, yang setelah membacanya lalu tersenyum. Pasti itu dari kedua marga Chai, pikirkan Zai, mereka pasti melaporkan mengenai hukuman yang diberikan Zhou Yeu dan ini akan menjadi bukti ketulusan surat ini. Berbalik pada kan Zai, Chao Chao berkata, aku harus memintamu untuk kembali dan memastikan tanggal kedatanganmu bersama temanmu itu. Segera setelah aku tahu, aku akan menyiapkan pasukan. Aku tidak dapat kembali. Aku harap kau dapat mengirimkan orang lain yang kau percaya, jika orang lain yang pergi maka maka rencana ini akan terbongkar. Kan Zai menolak lagi dan lagi tetapi akhirnya dia bersedia dan berkata, jika aku harus pergi aku tidak akan menunggu lagi. Aku harus pergi segera. Kau Chao menghadiahkan sutra dan emas, tetapi ditolak. Kan Zai lalu langsung meninggalkan kemah Chao Chao dan kembali ke tepi selatan di mana dia menceritakan semua yang terjadi pada Wong Gai. Jika bukan karenamu maka pasti rencana ini tidak akan berhasil, kata Wong Gai. Aku akan pergi sekarang dan mendapat berita mengenai kedua Chai itu, kata Kan Zai. Bagus sekali, kata Wong Gai. Kan Zai lalu pergi ke kemah Wong Gai. Di sana mereka duduk, Kan Zai berkata pada Gan Ning, aku sangat gelalisah ketika aku melihat bagaimana kau dipermalukan kala engkau berusaha membela Wong Gai. Gan Ning tersenyum. Saat itu kedua Chai itu datang dan cuan rumah serta tamunya itu saling bertukar pandang. Gan Ning berkata, sebenarnya Zhou Yeu itu terlalu percaya diri dan dia menganggap kita bukanlah siapa-apa. Kita tidak dianggap ada. Setiap orang membicarakan bagaimana aku dihina. Dan dia lalu memukul meja karena marahnya itu. Kan Zai lalu mendekat pada Gan Ning dan berkata sesuatu, di mana Gan Ning lalu menundukkan kepala dan menarik napas. Chai Hi dan Chai Zhong mengira bahwa Kan Zai dan Gan Ning memiliki niat untuk desersi dan ingin mencobai mereka. Kenapa tuan, kau marah pada dia? Kenapa kau diam saja mengenai kekecewaan hatimu itu kata mereka? Apa yang kalian ketahui mengenai kepahitan kami kata Kan Zai? Kami berpikir kau mau membelot pada Chau Chau, kata mereka. Kan Zai langsung bermuka pucat dan Gan Ning berdiri dan mengeluarkan pedangnya serta berteriak. Mereka telah tahu, mereka harus mati untuk membungkam mulutnya. Jangan, jangan teriak kedua orang itu sambil tergesa-gesa menghindar. Aku akan memberitahumu suatu rahasia. Kalau begitu cepatlah teriak Gan Ning. Lalu Chai Hi berkata, sesungguhnya kami hanya berpura-pura menyerah dan jika kalian berdua ingin bergabung DGN Chau Chau maka kami dapat mengaturnya untuk kalian. Tetapi dari mana aku tahu kalian berkata jujur kata Gan Ning. Apakah kami mungkin berkata seperti ini jika kami tidak jujur kata keduanya? Gan Ning cukup puas dengan jawaban mereka dan berkata, ini merupakan kesempatan yang diberikan langit. Kau tahu, kami telah menceritakan pada Chau Chau mengenai masalah Wong Gai dan bagaimana kau dihina. Sesungguhnya aku telah menyerahkan surat pada Tuan Perdana Menteri mewakili Wong Gai dan dia mengirimku kembali untuk merampungkan rencana pembelotan Wong Gai, katakan Zhe. Ketika seorang yang jujur menemukan Tuan yang bijaksana, hatinya selalu akan memikirkan dirinya, kata Gan Ning. Keempat orang itu lalu minum bersama dan saling membuka hati masing-masing. Chai Zong dan Chai Hi menulis surat pribadi kepada tuannya yang isinya mengatakan bahwa Gan Ning telah setuju untuk bergabung dan Kan Zhe juga mengirim surat yang sama pada Chau Chau. Walaupun begitu, ketika Chau Chau menerima kedua surat ini, dia masih ragu dan memanggil para penasehatnya dan membicarakan masalah-masalah ini. Kata dia, di lain sisi, Gan Ning telah dipermalukan oleh Zou Ye U yang siap diahyanati demi membalas dendam. Wong Gai juga telah dihukum dan mengirimkan Zhe untuk membelot. Hanya saja aku masih sulit percaya semua hal ini. Siapa yang mau pergi ke kemah mereka dan mencari kebenarannya? Lalu Jiang Gan berkata, aku telah gagal pada misi tempoh hari dan sekarang aku sangat ingin membayar kegagalanku. Aku akan mempertaruhkan nyawaku lagi dan kali ini aku pasti akan membawa kabar baik. Kau Chau menyetujui mengirim dia sebagai matu-matu dan memintanya untuk segera pergi. Jiang Gan pergi dan segera dia tiba di kemah Zou Ye U. Mendengar siapa yang datang, Zou Ye U berkata, keberhasilan rencanaku tergantung pada orang ini. Lalu Zou Ye U memanggil Lu Su dan memerintahkannya memanggil Pang Tong untuk melakukan beberapa hal untuknya. Pang Tong ini berasal dari Ksiang Yang dan dia telah pergi ke timur untuk bekerja. Lu Su merekomendasikan dia pada Zou Ye U tetapi Pang Tong belum menunjukkan dirinya. Ketika Zou Ye U mengirim Lu Su untuk bertanya rencana penyerangan seperti apa yang baik untuk dilakukan pada Chau Chau, Pang Tong berkata pada Lu Su, kau harus menggunakan api melawannya. Tetapi sungai sungguh lebar dan jika satu kapal terkena api, maka yang lainnya akan terpencar-pencar kecuali jika mereka terikat kuat satu sama lainnya sehingga mereka akan tetap berada di satu tempat. Ini adalah jalan menuju kemenangan. Lu Su lalu kembali dan menjelaskan pada Zou Ye U mengenai rencana ini dan dia lalu berkata, yang dapat menjalankan rencana ini hanyalah Pang Tong sendiri. Kau Chau sangatlah licik, kata Lu Su, bagaimana mungkin Pang Tong dapat pergi? Lalu Zou Ye U menjadi sedih dan tidak dapat memutuskan, dia tidak dapat memikirkan care apapun sampai tiba-tiba sebuah ide muncul akibat kedatangan Jiyang Gan. Zou Ye U segera mengirim instruksi pada Pang Tong bagaimana dia harus bertindak dan kemudian dia duduk di dalam tendanya untuk menunggu Jiyang Gan. Tetapi kemudian Jiyang Gan menjadi curiga dan menjadi tidak tenang ketika dia mendapatkan bahwa Zou Ye U tidak datang menyambut. Dia memerintahkan perahunya untuk bersembunyi di sebelah selatan sebelum dia berangkat ke tenda Zou Ye U. Ketika Zou Ye U melihat Jiyang Gan, Zou Ye U langsung marah dan berkata, Temanku, kenapa kau mengkhianati aku? Jiyang Gan tertawa dan berkata, aku mengingat masa lampau ketika kita adalah saudara dan aku datang untuk berbincang denganmu, kenapa kau mengatakan bahwa aku memperlakukanmu dengan buruk? Kau datang untuk memujuku mengkhianati tuanku, suatu hal yang tidak akan ku lakukan kecuali laut mengering dan seluruh tanah telah lenyap. Karena masih mengingat masa lalu, aku memperlakukanmu dengan baik. Dan kau, kau mencuri surat duaku dan meninggalkanku tanpa ucapan selamat tinggal. Kau menghinatiku untuk cao-cao dan menyebabkan kematian kedua temanku serta membuat rencanaku berantakan. Sekarang untuk apa kau datang? Tentunya bukan karena kau memikirkanku. Aku akan memenggalmu jika bukan karena persahabatan kita. Aku akan mengirimmu kembali dalam satu atau dua hari lagi setelah aku menyerang pemberontak tua itu. Jika aku membiarkanmu tinggal dikemahku maka seluruh rencanku akan rusak. Jadi aku akan membawamu untuk tinggal di Bukit Barat dan menjagamu di sana sampai aku telah menang. Lalu aku akan mengirimmu kembali. Jianggan ingin mengatakan sesuatu tetapi Zhou Yeu tidak mendengarkan. Dia segera berbalik dan pergi. Pengawal membawa Jianggan pergi, menaikannya di atas koda dan membawa dia pergi ke Bukit Barat, di sebuah gubuk tua. Kedua prajurit berjaga dua di sekitar situ. Ketika Jianggan sedang sendiran di gubuk itu, dia sangatlah tertekan dan tidak makan serta tidur. Tetapi suatu malam, ketika sinar bintang sedang terangnya, dia berjalan-jalan di sekitar gubuk itu untuk menikmati suasan. Kemudian tiba-tiba dia mendengar suara-suara di belakangnya, dia mendengar suara orang sedang membaca buku. Dia mendekat perlahan-lahan dan dia melihat sebuah tenda kecil di balik tebing di mana ada seseorang di dalamnya sedang membaca buku di terangi lilin. Dia mendekat untuk mengintip dan dia melihat seorang sedang duduk membaca buku siasat perang San Tzu, San Tzu Pingfa. Ini pasti bukan orang biasa pikir Jianggan, lalu dia berdehem untuk memberitahu ada orang. Kemudian Pang Tong keluar dan memberinya sambutan. Jianggan lalu menanyakan namanya. Aku adalah Pang Tong. Jadi kau tentu adalah guru Phonix, benarkah ya? Aku adalah dia. Aku sudah sering sekali mendengar namamu. Kau sangat terkenal. Tetapi mengapa kau bersembunyi di tempat ini? Zhou Yew terlalu takut jika ada orang lainnya yang dapat menyainginya sehingga aku bersembunyi di sini. Tetapi siapakah namamu Tuan? Aku adalah Jianggan. Lalu Pang Tong menyambutnya dan memintanya masuk dan kemudian keduanya duduk sambil berbincang-bincang. Dengan bakatmu, kau akan dapat sukses dimanapun, kata Jianggan. Jika kau mau mengikuti Chao Chao, aku akan merekomendasikanmu padanya. Aku telah lama ingin pergi dari sini dan jika kau, Tuan, mau memperkenalkan aku, maka aku sangat berterima kasih. Jika Zhou Yew mendengar hal ini, maka dia pasti akan membunuhku. Kita harus segera pergi dari sini. Tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka segera turun melewati jalan setapak yang ditunjukkan Pang Tong menuju pantai di mana Jianggan mencari perahunya. Mereka segera pergi begitu menemukan perahu itu dan kemudian sampai di tepi utara. Lalu Jianggan membawa Pang Tong menemui Chao Chao dan kepadanya diceritakan kisahnya itu. Ketika Chao Chao mendengar bahwa yang datang itu adalah guru Phoenix, Chao Chao langsung menemuinya secara pribadi dan menerimanya dengan baik. Kau Chao berkata, Zhou Yew ternyata sangat menyebalkan para bawahannya dan menolak saran-sarannya. Aku mengetahui itu, tetapi ketenaranmu telah lama ku dengar dan sekarang kau telah begitu baiknya mau datang ke tempat kau. Aku harap kau mau memberikan nasihat duamu padaku. Aku juga mengetahui bahwa kau adalah seorang ahli militer, tetapi aku ingin melihat penempatan pasukan-pasukanmu, kata Pang Tong. Lalu kuda dibawakan, dan keduanya berkuda ke atas bukit untuk melihat formasi pasukan dan benteng serta posisi kapal-kapal perang. Setelah melihat sekelilingnya lalu Pang Tong berkata, Wuki si jenderal besar telah hidup kembali, dia pun tidak akan bisa berbuat lebih baik, bahkan San Tzu Ahli strategi terkenal itu tidak akan dapat mencari celah dari penempatan pasukan ini. Semua sesuai dengan aturan dan keadaan. Kemah di samping bukit dan dijaga dari sisi dengan hutan dua lebat. Di depan dan belakang daerah luas dapat terawasi dengan baik. Semua jalan masuk dan mundur telah diatur sangat baik. Guru, aku harap kau tidak memujiku berlebihan, tetapi untuk menasehati aku di mana aku dapat membuat peningkatan bagi pasukanku, kata Chao Chao. Lalu kedua orang itu turun menuju perkemahan pasukan laut, di mana dua empat pintu air diatur menghadap selatan. Kapal-kapal perang kelas jelajah dan kelas tempur semua dijejarkan untuk melindungi kapal-kapal yang lebih lemah. Pang Tong melihat semuanya itu dan tersenyum serta berkata, Cuan Perdana Menteri, jika ini adalah caramu dalam mengatur peperangan, maka ternyata reputasimu bukanlah omong kosong. Lalu sambil menunjuk arah selatan, dia meneruskan, Zou Yeu. Zou Yeu. Kau telah habis. Kau harus mati sekarang. Kau Chao sangatlah senang. Mereka lalu berkuda kembali ke kemah utama dan anggur dibawakan bagi mereka sambil membicarakan masalah militer. Dan Pang Tong berada di sana sampai larut malam. Komentar dan pujian saling dilontarkan, dan Chao Chao sangat terkesan dengan kemampuan dari Pang Tong dan memperlakukan dia dengan sangat hormat. Pang Tong lalu bertanya, apakah kau memiliki ahli pengobatan di pasukanmu untuk apakah mereka, guru tanya Chao Chao. Banyak orang yang sakit di antara pasukanmu dan kau harus mencari obat untuk mereka. Faktanya saat ini pasukan Chao Chao banyak yang sakit akibat cuaca di selatang. Banyak yang muntah dan tidak sedikit yang telah mati. Ini adalah sumber kekhawatiran yang besar bagi dirinya. Tidak ada yang tahu mengapa penyakit ini bisa timbul dan menyebar begitu cepat. Dan karena kebetulan Pang Tong menyebutkan hal itu maka dia meminta nasihat. Pang Tong berkata, kekuatan angkatan lautmu sangat mengesankan, tetapi ada satu masalah tampaknya. Hal ini tidak sempurna. Kau Chao menanyakan hal apakah itu. Aku memiliki rencana untuk mempermudah pasukanmu agar tidak sakit lagi dan dapat berperang dengan baik. Aku harap kau menjelaskan rencanamu ini. Kata Chao Chao. Sungai sungguh lebar, dan pasang air sangatlah tinggi. Angin dan ombak tidak pernah berhenti. Pasukanmu berasal dari utara dan tidak terbiasa berperang di laut. Pergerakan ombak membuat mereka tidak nyaman dan ada beberapa yang sakit. Jika kapal-kapal perangmu, besar dan kecil semua dibagi menjadi kelompok dua ang masing-masing berjumlah 3 nol kapal atau 50 kapal dan mengabungkan mereka satu demi satu deng rantai besi dan memasang papan dua di antara mereka. Sehingga para prajurit dapat berpindah dari satu kapal ke kapal yang lainnya dan bahkan kuda pun dapat bergerak dengan leluasa di antara kapal-kapal itu. Jika hal ini telah dilakukan maka kita tidak perlu khawatir kepada angin dan ombak serta pasang surut air. Lalu biasakan anak buahmu meminum air yang telah dimasak dan jangan biarkan mereka berjalan tanpa alas kaki ketika melintasi daerah rawa dua sekitar sungai. Buatlah kelambu di tenda dua mereka untuk menghindari serangga pembawa penyakit di malam hari. Jika telah kau lakukan ini semua maka pasukanmu tidak akan sakit lagi. Langsung berdiri dari tempat duduknya, Cao Cao berterima kasih kepada tamunya dan berkata, Aku tidak akan pernah dapat mengalahkan dataran selatan tanpa petunjuk darimu. Ini hanyalah ideku, kata Pang Tong, kau lah yang harus memutuskan hal ini. Perintah segera diberikan untuk memanggil semua pandai besi dan lalu memerintahkan mereka membuat rantai besar. Mereka semua bekerja siang dan malam, membuat rantai besi dan pasak besi besar untuk mengunci kapal-kapal perang Cao Cao. Dan para prajurit bergembira mendengar rencana ini. Pang Tong lebih lanjut berkata pada Cao Cao, Aku tahu banyak orang hebat di lain sisi yang membenci Zhou Yeu. Jika aku dapat izin darimu maka aku akan pergi menemui mereka dan mengajaknya menemui dirimu. Jika Zhou Yeu telah sendirian, kau pasti akan dapat menangkap dia dengan mudah. Dan Liu Beis bukan lagi masalah yang perlu kau cemaskan. Jika kau dapat membantuku menjalankan rencana besar ini, aku akan memberikan kedudukan dan jabatan tinggi padamu di istana, kata Cao Cao. Aku tidak melakukan ini untuk kekayaan dan kehormatan, tetapi karena ingin menyelamatkan umat manusia. Jika kau melintasi sungai, aku harap kau mau berbelas kasih. Aku adalah jalan langit dalam melakukan apa yang benar dan aku tidak akan dapat membunuh rakyat sembarangan. Pang Tong berterima kasih padanya dan memohon padanya untuk membuatkan surat yang akan melindungi keluarganya. Cao Cao bertanya, dimanakah mereka tinggal semua hidup di dekat tepi sungai? Dan Cao Cao memerintahkan agar kertas dan tinta disiapkan, setelah menulisnya dia membubuhkan capnya dan menyerahkan itu pada Pang Tong. Pang Tong berkata, kau harus menyerang segera setelah aku pergi, tetapi jangan biarkan Zhou Yeu mencurigai apapun. Cao Cao menjanjikan kerahasiaan rencana ini dan dengan itu Pang Tong pun pergi. Pada saat dia tiba di tepi sungai, dia bertemu dengan seseorang berpakaian pendektat Tao, dengan sisir bambu di rambutnya yang memberhentikannya. Orang itu berkata, kau sangat berani, Wang Gai merencanakan untuk menggunakan taktik melukai diri sendiri, dan Kan Zai menyerahkan surat pembelotan. Kau telah mengusulkan rencana merantai kapal sehingga api akan menghancurkan mereka semua. Siasat ini bahkan dapat mengelabui Cao Cao tetapi aku melihat ini semua. Pang Tong lalu ketakutan, seluruh nadinya serasa berhenti dan rohnya serasa terbang keluar dari tubuhnya. Menunggu angin dari tenggara, Zhou Yeu jatuh sakit. Pang Tong yang panik mendengar ada orang yang dapat menebak rencananya sangat ketakutan sekarang. Ketika dia berbalik, Pang Tong melihat bahwa itu adalah Ksusu, seorang teman lamanya dan hatinya pun lega. Melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa hanya ada mereka berdua, Pang Tong berkata, akan sungguh disayangkan jika kau membongkar rencanaku. Nasib dari penduduk di 81 wilayah daerah selatan berada di tanganmu. Ksusu tersenyum dan berkata, dan bagaimana dengan nasib seluruh 830.000 prajurit dan kuda-kuda dari utara? Apakah kau berencana untuk merusak rencanaku, Ksusu? Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan paman Liu Bees atau melupakan sumpahku untuk membalaskan dendam dari ibuku di tangan Cao Cao. Aku telah berkata aku tidak akan membuatkan rencana apapun untuk dia. Jadi apakah aku tampak seperti akan menghancurkan siasatmu, saudaraku? Tanda tanya. Tetapi aku telah mengikuti pasukan Cao Cao sejauh ini dan setelah mereka dikalahkan maka baik dan buruk aku akan berserta mereka. Aku ingin bertanya bagaimana aku dapat mencari keamanan untuk diriku sendiri? Bagaimana aku dapat menjauh dari bencana ini? Tanda petik. Pangtong tersenyum, jika kau berpikir sejenak, hal ini tidak sulit, tetap aku ingin kau memberitahukannya padaku. Lalu Pangtong membisikkan sesuatu ke telinganya, yang tampaknya membuat Ksusu sangat senang. Ksusu langsung berterima kasih sesudahnya dan segera berpamitan. Lalu Pangtong mengambil perahunya dan pergi ke tepi selatan sungai. Setelah kepergian Pangtong, Ksusu menyebarkan kabar burung di perkemahan Cao Cao dan keesokan harinya di mana-mana terdapat prajurit berkumpul dalam kelompok kecil membicarakan sesuatu. Beberapa perwira pergi kepada Cao Cao dan memberitahukan dia, ada kabar burung menyebar di kemah yang mengatakan bahwa Hansui dan Mateng bergerak dari Ksiliang untuk menyerang ibu kota. Hal ini membuat Cao Cao khawatir dan dia segera memanggil para penasehatnya untuk berkumpul rapat. Kata dia, satu-satunya kekhawatiranku pada ekspedisi kali ini adalah penyerangan yang mungkin dilakukan oleh Hansui dan Mateng. Sekarang ada kabar burung menyebar di antara para prajurit. Dan walaupun aku tidak tahu apakah hal ini benar atau tidak, tetapi sangat diperlukan bagi kita untuk waspada. Pada saat ini Ksusu berkata, kau telah cukup baik padaku dengan memberiku jabatan, Chuan dan aku belum melakukan apapun untuk membalasmu. Jika boleh, aku ingin meminta 3.000 prajurit dan aku akan segera berangkat menuju Sansai dan berjaga di sana. Jika ada masalah mendesak, aku akan segera melapor kepadamu. Jika kau mau melakukan ini, aku akan menjadi tenang. Di Sansai sudah ada prajurit yang berjaga, aku akan memberikan komando daerah itu padamu. Sekarang aku akan memberimu perintah membawa 3.000 prajurit berkuda dan Zangba akan menjadi pemimpin pengawalmu. Cepatlah pergi. Ksusu segera mempersiapkan pasukannya dan dengan ditemani Zangba dia berangkat. Ini adalah rencana pangtong untuk membuat Ksusu dapat mengamankan diri. Kekhawatiran Cao Cao segera hilang begitu dia mengirim Ksusu. Lalu dia berkuda melihat persiapan pasukannya, pertama dia melihat pasukan daratnya dan kemudian pasukan lautnya. Dia menaiki salah satu kapal besar dan di sana dia mendirikan pos komandonya. Perkemahan pasukan laut dibariskan dalam dua barisan dan setiap kapal memiliki seribu lebih pemanah. Saat ini bulan Purnama sedang bersinar, pada bulan ke-11 tahun ke-13 masa jalanan tahun ke-18 pemerintahan Kaisar Ksian. Langit sangat cerah, tidak ada angin dan sungai sungguh tenang. Dia mempersiapkan perjamuan besar, dengan musik dan makanan istana. Dia mengundang semua pemimpin pasukannya. Segera setelah malam tiba, bulan muncul di bukit timur dan memancarkan keindahannya. Di bawahnya cahaya bulan memantul pada sungai membuat sungai itu seperti sutra putih. Perjamuan itu adalah perjamuan besar di mana semua tamunya menggunakan baju perang dan jubah resmi. Para prajurit dipersiapkan dengan baik lengkap persenjataan dan baju zirahnya. Para pejabat militer, sipil dibariskan dan duduk pada tempatnya masing-masing sesuai pangkat dan senioritasnya. Pemandangan yang terlihat dari kapal besar Cao Cao juga sungguh luar biasa. Bukit selatan terbentang di sekeliling, perbatasan Caisang ada di sebelah timur, sungai terbentang sampai sejauh Siakou. Di selatan ada gunung Fan dan di utara hutam hitam menutupi sampai jauh. Pemandangan tampak jelas ke segala arah. Hati Cao Cao sangat bangga dan senang kali ini. Dia berkata di hadapan para tamunya, satu-satunya tujuanku sejak aku mulai mengumpulkan pasukan sukarelawan dahulu sekali adalah untuk membersihkan negara dari segala kejahatan dan aku telah bersumpah akan memberantas semua pejabat korup di Kekaisaran dan mengembalikan perdamaian. Sekarang hanya tinggal daerah selatan yang menghalangi jalanku. Aku adalah kepala pimpinan dari ratusan legion. Aku bergantung pada kalian semua, cuantuan, dan tidak memiliki keraguan akan keberhasilanku yang kuserahkan di tangan kalian untuk menjalankannya. Setelah kita berhasil mengalahkan daerah selatan, maka tidak akan ada lagi masalah di seluruh Kekaisaran. Lalu setelah itu kita dapat menikmati kekayaan dan ketenaran dan hidup dalam damai.